Oke, chipnya sudah tercopot Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dewi Arsana Hari ini saya akan membagikan sebuah trik, tips, atau apa ya, vlog Tapi seperti tutorial Kita akan membuat sebuah alat yang namanya BGA Rewalk BGA Rewalk atau alat yang digunakan Untuk mencopot chipset BGA di mainboard laptop Mesin handphone, playstation, dan sebagainya Jadi harga mesin BGA Rewalk itu biasanya di atas 8 juta Atau ada juga yang murah-murah Ada yang 3 juta, ada yang standarnya 5 juta sampai 8 juta gitu Tapi kita akan buat dengan harga di bawah Di bawah 100 ribu Eh, tidak, tidak, jangan, tidak Di bawah, bilang sudah 200 ribu Di bawah 200 ribu Oke, langsung saja kita lihat alat saya Oke, teman-teman Ini malam Saya merekam ini pakai webcam Sekalian ngetes webcam baru Jadi saya membuat sebuah Apa ya, prototipe Prototipe BGA Rewalk Ini kamera saya nih Dan Saya menggunakan lampu Lampu yang sudah dikasih reflektor Oke Saya buat sendiri reflektor Jadi di bawahnya ada setrikaan Dan kita akan coba Untuk Mencopot sebuah IC Di mesin ini Kita akan coba copot ini Tapi ada lemnya disini Dan tentu saja lemnya harus dicopot dulu Kita akan taruh Kayak gini Dan Kita ganjel Kita ganjel Tadi kok mau bagus Oke, gini Sudah Lalu kita arahkan lampunya Kesini Sedekat mungkin Terlalu deket Tes Coba nyalakan Saya nyalainnya Pakai saklar Biasa Dan Setrikaan Dinyalain dulu Setrikaan dulu Oke Setrikaan dah nyala Lalu Termometer Kita pasang sensornya di Cukup saya aja yang ngeliat Jadi kita tempel Sensornya disini Di IC nya Pereksa setrikaan Sudah mulai panas Dan suhu Daya atas itu 37 Mungkin lebih baik Saya isolasi aja Jadi pakai isolasi Panas Namanya Capton tip Bentar Fokusnya kurang bagus Kita atur dulu Fokusnya Biar fokus Dia kesana Kita pasang dulu Termometernya Dengan Capton tip Biar gak berubah Woi 42 derajat Di termometernya Oke Lalu kita coba nyalakan Kita Nyalakan Lagi matikan Nyalakan Matikan Agar suhunya Tidak terlalu panas Dan Kalau suhunya Sudah Mulai panas Kita bisa Hilangkan Kita bisa Hilangkan Lemnya Dengan Dikerik Sikit-sikit Lemnya Akan Hancur Karena panas Oke Silau Silau Dan sekarang Bisa ditambahkan Flux Di sekitar Chipnya Tambahin lagi Biar masuk Dia ke bawah IC Szent Oke z Oke Biar Dis Khoo Szent Szent Oke, sambil coba-coba untuk diangkat-angkat sedikit Oke, chipnya sudah tercopot Di suhu 220 derajat Dan, kita lihat dulu hasilnya Mungkin kita akan lihat dengan menggunakan kamera biar lebih cedang Jadi, kita akan zoom Memorinya belum tak masuk Oke Kalian bisa lihat Hasilnya Tidak ada jalur yang rusak Dan pet-petnya masih normal Iya Ini adalah BGA Rework Ala Dewi Arsana Eh, setrikaan, coba dulu Oke, ini adalah BGA Rework Buatan Dewi Arsana Murah meriah Menggunakan lampu biasa Tapi, kita bisa mencopot Chip Chipset Dari laptop ini Tidak ada kerusakan Tapi, chip ini memang rusak sih Padnya masih utuh semua Dan, layout disini juga tidak ada rusak Oke, buatnya dengan menggunakan lampu Dan tripod Bagusan warnanya di kamera Bagusan warna yang di kamera Jadi, pakai lampu dan reflektor yang saya buat sendiri Ini lampunya tegangannya 12V Dan saklar Seperti itu Autofocus lagi Oke teman-teman, itu dulu tutorial bagaimana membuat BGA Rework Jadi, BGA Rework yang murah meriah Dari Dewi Arsana Dengan menggunakan lampu Setrikaan Dan, apalagi ya Itu aja sebenar Kita bisa mencopot IC Masih panas Kita bisa mencopot IC ini Dengan sangat mudah Cepat Cepat dan mudah Oke Ini adalah video vlog Atau kegiatan saya Uji coba saya Kalian bisa ikuti Atau juga tidak Juga tidak apa-apa Tapi, jika merasa ini berguna bagi kalian Kalian bisa share video ini Bagi teknisi yang budgetnya minim Biar bisa mencopot IC seperti ini Bunyi beep Subscriber saya nambah Alat subscriber YouTube Saya rekam lagi pakai kamera ini ya Ini dia subscriber YouTube saya Jadi 79.500 Gambarnya Bambam Bambam Oke, sekian dulu прыgok